Intro Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Jumpa lagi kita disini di dalam video suka-suka Yang menguraikan tentang masalah spiritual Dan kali ini video ini berjudul Alam Dewa Catu Maharajika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Alam Dewa Catu Maharajika itu Termasuk Kama Sugati Bumi Dimana kan Kama Sugati Bumi itu adalah alam bahagia Yang makhluk-makhluknya yang ada di dalamnya Terus-menerus menikmati kesenangan Indrawi Makhluk-makhluk ini masih terbelenggu oleh panca Indra Sedangkan Kama Sugati Bumi itu Termasuk dalam Kama Bumi Kama Bumi adalah alam kehidupan Dimana makhluk-makhluk yang ada di dalamnya Sangat terikat dengan panca Indra Makhluk-makhluk ini selalu ingin memuaskan Nafsu-nafsu Indrawinya Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Alam Dewa atau alam surga Catu Maharajika Adalah alam surgawi yang paling rendah Makhluk-makhluknya selalu mengenyam Kenikmatan Indrawi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Alam Dewa atau alam surga itu Ada enam macam atau enam tingkat kebahagiaannya Alam Dewa Catu Maharajika adalah Alam surgawi yang kebahagiaannya paling rendah Dibanding alam-alam Dewa atau alam-alam surga yang ada di atas-atasnya Kehidupan di alam surga Catu Maharajika itu Bisa berlangsung selama 500 tahun Dewa Atau kira-kira 9000 tahun manusia Perbandingan usia di alam-alam Dewa Atau alam-alam surga itu Tidak sama Tergantung dari tingkat kebahagiaan alamnya Satu hari di alam surga tertentu Berbanding satu abad di alam manusia Dan di alam surga yang lebih tinggi Umur makhluk-makhluknya Lebih lama lagi Tergantung tingkatan alam surganya Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Para Dewa Dewi Di alam Catu Maharajika ini Bertempat tinggal di tempat-tempat Seperti tersebut di bawah ini Ada tiga tempat tinggal bagi Para makhluk Dewa Dewi Catu Maharajika itu Yaitu yang pertama Bertempat tinggal di atas tanah Yang disebut Bumata Yaitu misalnya bertempat tinggal di gunung Di sungai, di laut Di rumah, dan juga di rumah ibadah Kemudian yang kedua Bertempat tinggal di pohon Disebut Rukakata Karena bertempat tinggal di pohon Maka masuk dalam kelompok Bumata juga Yaitu tempat tinggal Dewa Dewi Yang disebut tadi Kemudian yang ketiga Bertempat tinggal di angkasa Disebut Akasata Misalnya bertempat tinggal Di bulan, bintang, dan lain-lain Alam ini berada dalam kekuasaan Empat Raja Dewa Yaitu empat Raja yang memimpin para Dewa Yang mempunyai kecenderungan berpikiran jahat Keempat Raja Dewa tersebut adalah Satu, Wirulaka Adalah Raja Dewa yang memimpin para Kumbano Atau Kumbani Yaitu para penjaga harta pusaka Penjaga hutan, dan lain sebagainya Yang kedua, Datarata Adalah Raja Dewa yang memimpin para Gandabo Atau Gandabi Yang berada di pohon-pohon berbau harum Yang belakangan mungkin dikenali oleh Orang-orang Jawa sebagai Gendruwo Makhluk halus ini sangat melekati Tempat tinggalnya Walaupun pohon tempat tinggalnya ditebang Ia masih tetap mengikuti kemana Pohon itu dipindahkan Tidak seperti ruka Dewa lainnya Yang akan mengungsi ke pohon lain Yang masih hidup Kemudian yang ketiga adalah Wirupaka Adalah Raja Dewa yang memimpin para Nagur atau Nagi Yaitu para naga yang memiliki Kesaktian Yang mampu menyalin rupa Dalam wujud makhluk lain Seperti manusia, binatang, dan sebagainya Yang keempat adalah Raja Dewa Kuwera Adalah Raja Dewa yang memimpin para Yago atau Yakini Yaitu para raksasa Yang gemar menganiaya Para penghuni neraka Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari Demikianlah oran tentang Alam Dewa atau Alam Surga Satu Maharajika Bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Yang tidak percaya Dengan oran ini Kiranya Boleh mengabekannya saja Dan lupakan Anggaplah itu sebagai Pengetahuan atau pemahaman Yang berbeda dari kaum yang berbeda Kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari Yang sudah Menonton Video ini Saya mengucapkan Banyak terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video-video Saya yang berikutnya Wassalam Terima kasih